Terima kasih. Sekarang pertanyaannya, pantas enggak orang itu memberikan nilai tinggi dengan alasan ini lebih memiliki rasa seni lah gitu, atau memiliki garapan lebih yang menimbulkan nilai seni ya disitu? Menurut Bang Hilman pantas enggak? Kalau dari kacamata gue, pertama dari seberapa banyak man hour yang udah lu keluarkan, pertama saya cakap ya, ya kita enggak bisa bohong lah, ya hasil enggak bisa nilai proses kan? Lu, walaupun itu sederhana, walaupun itu sederhana, cuma ketika lu banyak meletakkan jiwa lu disitu, ya itu yang jadi tidak ada betul nilai. Nah, untuk gue, bukan apa yang dituliskan dalam karya itu, cuma seberapa banyak lu menghargai orang itu sudah membuang masanya. Walaupun karyanya hancur? Karyanya hancur itu balik lagi ke orangnya, ke seninya, kalau lu kadang-kadang ngomong-ngomong lukisan abstrak itu kadang suka, maksudnya kayak lu bisa menikmati lah, bukan suka, lu bisa menikmati. Kalau gue ngeliat, gue enggak bisa menilai itu gitu, ini bagus, ya menurut gue enggak bisa menilai itu. Ya, balik lagi, selama dia tidak menyalai pakem, ya gue tetap menghargai, menghargai waktu yang sudah dibuang disitu, cuma ketika dia sudah menyalai pakem, dalam artian jelek lah. Kita kalau, ya kita enggak bisa ngomong jelek, menyalai pakem lah, masuk enggak, bisa enggak? Iya, menyalai pakem lah, kalau jelek balik lagi ke seninya itu, ke orangnya sendiri gitu. Kalau memang dia sudah menyalai pakem, ya udah. Bahkan kemarin kayak apa ya, dalam dunia pisau lah, pisau pabrikan, itu harga yang, pisau yang sudah, yang enggak diapa-apain, masih virgin lah, belum dipake, belum diasah, itu bisa lebih mahal. Cuma ketika pisau itu sudah diasah, dia bisa turun, dia bisa naik, tergantung siapa yang mengasah. Karena waktu itu ya, ya gue ketemu orang, bang ini udah diasah, obat itu lebih turun dong. Cuma ini bisa lebih tajam daripada sebelumnya. Ya gue enggak butuh tajamnya itu, mungkin karena gue bisa najamin sendiri, kayak gitu. Bisa najamin sendiri, cuman ketika pisau itu sudah, ketika pisau itu sudah diinin orang, ya gue udah enggak menghargai itu. Ya itu hampir sama kayak gitu, ya makanya kan ngasih, ya kayak ngasih juga kan seni. Ketika kita memasukkan, sama-sama mengasah. Cuma itu bisa turun, misalnya tergantung siapa yang ngeliat, dan siapa yang ngasih. Kayak misalnya, gue beli yang spider koi itu, terus gue asah ke Dito. Nih, habis itu gue jual ke Bayu. Bay, ini gue beli sekian, asahannya Dito, nih. Oh, berarti lebih mahal. Laku. Cuma ketika gue kasih ke orang yang memang dia enggak kenal Dito, ini asahannya Dito. Ini dia udah diasa. Cuma Dito yang asah. Beramat. Ya beramat itu. Iya, iya, iya. Udah hal itu hal lagi kan. Iya. Ya, akhirnya balik lagi kayak. Yang tadi gue tanyain, ya walaupun itu enggak masuk. Walaupun itu menyalai pakem ya. Kalau masalah itu ya enggak gitu. Walaupun dia udah, Bang, ini gue udah asah bahasanya. Bang, ini gue udah asah dua tahun misalnya. Ya berarti lu goblok ya, gitu. Berarti lu menyalahi, gitu. Ya gitu kan. Kalau saya lebih kepadanya gini, harga itu disepakati oleh orang yang membayarnya. Seni itu udah abis tak. Ya, lu suka, gue suka, sepakat itu jadi. Bukan perkara, ini golok harga 70 ribu doang ya. Lu kan. Cuma ketika lu udah suka, ya, apalagi kalau kita lah. Kalau kita tuh di Indonesia masih masuk-masuk mistis dah. Ini goloknya one siapa misalnya. Ini goloknya back siapa. Ya, itu udah agaknya udah gelap. Kalau lu, orang-orang melihat, ya elah, gue beli golok kayak gitu tuh bisa dapet lima dengan harga segitu. Bahkan bisa lebih cakep daripada golok gitu. Iya kan, berarti kan ada nilai yang dibayar kan. Nah, itu. Kita bisa bilang itu mula atau mahal kan. Iya, enggak ya. Balik lagi, cuman kalau ketika lu udah masukin seni, lu suka gak dengan jalur itu gitu. Ada orang gak suka ukiran misalnya. Gak suka ukiran. Terus, gue kasih golok apa ya, yang banyak ukirannya apa? Ciwi D. Ciwi D. Gue kasih golok Ciwi D. Sat. Ya, ketika dia gak suka, walaupun diukir dengan presisi, diukir dengan presisi, ya ukiran juga kan macem-macem kan. Ada yang asal ngukir dengan ngukiran presisi, ya, ya, ya beda. Dan ketika lu memang tidak suka ukiran, ya lu gak bakal ambilnya itu. Gak bakal ada nilai. Iya. Ya lu menjual dengan, ya tinggal lu menjual dengan orang yang tepat. Menarik ya? Menarik, menarik. Pitchlow itu kan balik lagi kalau misalnya emang, contoh emang gue kerja gitu. Kerja, sebagai, apa namanya, tebang-tebang bambu lah. Gue bodoh amat sama ukiran. Kan gitu. Iya kan ya? Gue bodoh amat. Yang penting tuh gue lo kuat. Iya. Mau bahannya apa gue gak peduli. Kuat. Yang penting. Kan gitu. Cuman kalau misalnya gue sebagai collector ya beda hal gitu. Ada nilai-nilai lagi. Atau ke penciptanya. Penciptanya apa? Si creatornya lah. Bukan pencipta. Creatornya. Pembuatnya. Pembuatnya. Ya pokoknya gue kalau udah golok, apa enggak, ukiran buatannya. Si Anu. Bayu. Gue udah pasti suka. Kayak gitu. Mau modelnya kayak gimana gue pasti suka. Karena gue menikmati hasilnya. Eh gue menikmati hasilnya gitu. Karyanya. Ya ada juga yang kayak gitu kan. Ada. Banyak-banyak latar belakang. Bener ya. Ya kita gak bisa bilang gitu. Kita tidak bisa memungkiri ya bahwasannya golok pisau itu ya. Golok pisau dan segala macemnya. Itu adalah bagian dari human interestnya. Ada sisi kemanusiaan dari situ. Walaupun kayak tadi Bayu bilang, Golok sebagai perkakasnya tukang tebang. Yang peduli amat ama ukiran. Tapi kan tetap diukir. Karena mungkin ada sisi kemanusiaan di situ yang dipikir oleh pembuatnya. Contoh, orang tuh mau sama golok yang bisa disombongin. Atau dipamerin ya kan. Itu kan balik lagi ke status mas. Iya. Dan itu jadi semacam apa ya. Semacam nilai human interestnya di situ. Iya. Menjadi sebuah pembuktian luasanya pisau itu bukan sekedar fungsi. Gini loh mas. Gini loh mas. Apa namanya? Kenapa pisau dan karya seni? Kenapa perkakas dan karya seni? Permasalahannya ada segmentasi di sana. Gitu ada segmentasi di sana. Ada siapa yang beli, siapa yang bikin. Siapa yang menggunakan. Gitu kayak gue gak mau menge-meskreditkan sih ya. Cuman kayak mama nih di dapur gitu buat motong. Iya. Kalau kita sebagai orang yang suka. Sebel aja gitu ngeliatnya. Motong di keramik gitu kan segala macem. Iya buat mereka. Iya gak apa-apa. Yang penting masih bisa motong. Yang penting fungsinya selesai. Motong. Nah makanya di situ ada segmentasi di sana gitu. Jadi kenapa ini luas banget. Kenapa disebutnya perkakas dan karya seni. Karena ada segmentasi itu gitu. Iya kan. Itu loh. Dan kita gak bisa menyalahkan sama orang-orang yang emang. Yaudah gue maunya pokoknya pabrikan. Selesai. Tapi pertanyaannya gini. Yang menarik ya. Yang lebih tinggi nilainya itu adalah fungsi atau seni. Nah itu gue juga. Pertanyaan yang sama. Iya. Kan permasalahannya pisau perkakas dan karya seni. Betul. Nah kalau kita bilang lebih tinggi mana. Iya kita. Kalau gue sendiri ya. Dasarnya-dasarnya dulu. Dasarnya karena ada nilai dan kenapanya ya sebenarnya karya seni. Yang lebih tinggi nilainya. Karena ada banyak nilai yang dimasukkan di sana. Cara general ya bukan pisau ya. Tidak sekedar fungsinya dia sendiri ya. Tapi kalau namanya emang toh untuk masak di dapur. Contoh yang memang gitu ya itu juga gak ada masalah. Gak ada hal yang goblok beli pisau. Apa namanya pabrikan gitu. Gak gitu juga. Gak bisa gitu juga. Karena permasalahan ini terlaskan balik lagi. Dan segmentasi itu yang gak bisa dilepaskan. Karena nilai itunya tidak dipikirkan. Tidak menjadi penting. Iya tidak menjadi penting gitu. Jujur gue sebagai pengguna ya. Contoh kayak kemarin gitu ada kerjaan yang diharuskan gue bawa pisau. Ya gue lebih jujur ya. Lebih milih bawa cutter. Kalau motong-motong kayak triplek. Gue harus di. Apa namanya. Di lantai nih. Buru-buru motong kayak gimana. Gue gak mikirin. Itu bakal hancur apa gimana. Apalagi di daerah bukan rumah gue ya. Jadi gue gak peduli. Apa namanya bentuknya. Tapi gue boleh berfungsinya. Kan balik lagi tuh. Ketika gue mengerjakan itu. Iya kan ya. Yang spesifik banget. Jadinya kan spesifik banget. Walaupun gue suka pisau. Tapi ketika di lapangan. Apa namanya. Tidak memungkinkan. Dekor-dekor gitu kan. Tidak memungkinkan gue pake pisau. Ketika lo mengejak quantity. Ya quality-nya harus lo. Iya. Replacement gampang buang quantity. Potek, 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 potek. Sudah habis buang. Ganti lagi benar. Selesai gitu. Coba kan disitu. Gue sendiri sebagai penyuka. Iya kan. Balik lagi kan. Gue sebagai penyuka nih. Gue sebagai penyuka pisau. Yang dimana ada nilai. Gue tau ada nilai. Ada apa. Tapi gue. Di lain sisi juga. Ada hal yang gak bisa gue tinggalkan. Fungsil. Berarti justru. Itulah cara untuk menghargai sebuah pisau. Iya. Justru itu. Gue bisa menghargai sebuah pisau karena itu. Berarti ya bener dong. Jadi maksudnya. Nilai seni itu. Menempati posisi yang lebih tinggi. Dibanding fungsinya. Dalam artian. Sebetulnya kalau dunia pisau ya. Garapan itu jauh lebih penting daripada apa yang dipakai. Material yang dipakai. Material. Gue. Sejujurnya itu gue. Kayak. Maaf ya. Bukannya. Cuman kayak. Contoh baju-baju modern. Enggak masalah. Enggak masalah banget. Cuman. Silahkan ya. Silahkan. Silahkan. Gue sendiri. Enggak pake. Kenapa? Sulit bang. Sulit. Efektivitasnya. Efektivitas. Gitu. Balik lagi sulit. Untuk. Gue sendiri gimana. Kalau misalnya gue sendiri. Contoh gue gak punya batuasa yang proper. Gue gak punya apa. Masa gue harus keluluh lagi. Mas. Mas. Kudul. Sementara gue harus di rumah. Sudah. Sudah motong. Gimana? Kan gitu kan. Balik lagi. Jadinya. Permasalahan efektivitasnya itu juga jangan ditinggalkan sih. Dan mungkin ini kali ya. Yang mungkin yang bisa gue tangkep. Yang menurut lo pisau bagus itu tidak terkait bahannya ya. Enggak. Pisau bagus apa enggak itu bukan bahannya. Bukan bentuk sih. Dan olahnya. Iya. Cara mengolahnya. Dan kayak apa sih. Mungkin. Nyaman apa enggak buat lo. Dipakai itu efektif apa enggak. Gitu. Ya kayak waktu terakhir. Kita ke Indramayu itu. Ya dirumah kan ada Tecardin. Teja. Siapalah. You name it lah. Cuma gue lebih suka pakai mora. Karena gue pikir. Gue mobile. Terus juga gue kadang ke atas-atas. Ketika gue pakai mora. Gue taruh di pinggang. Itu gue udah cetekin. Gue udah masukin cetek. Gue udah yakin. Udah aman aja. Gue mau naik ke atas itu pisau enggak bakal jatuh. Cuma kalau pisau yang lain. Yang seninya di lebih tinggi. Taruh lo misalnya. Tecardin. Pisau ya Tecardin. Cakep. Tajem-tajem. Dan untuk hal itu. Gue juga enggak. Enggak bakal. Gue juga kalau itu emang itu tumpul ya. Gue bisa enggak salah. Cuma untuk hal itu. Gue memilih menggunakan mora. Daripada Tecardin. Dengan alasan. Dengan alasan efektivitas. Dan tidak membahayakan orang. Perhitungan gue gitu. Efektivitas udah gue naik. Motong-motong di atas. Tak-tak-tak. Udah gue masukin. Tanpa gue harus ngelihat. Tlek. Gue udah bunyi. Gue udah yakin. Gue mau gerak seperti apa itu bisa ngelapak aja. Berarti seperti kayak caranya Jepang waktu masuk perangnya dua ya. Ada nilai. Ada nilai gitu. Berarti secara enggak sadar itu berlaku secara universal. Balik lagi kan. Itu yang bertangkep. Maka enggak bisa dipisahkan tuh mas. Enggak bisa dipisahkan. Gimana ya. Kecuali ya. Kecuali mungkin chef. Atau emang tukang sembeli. Yang emang profesinya diharuskan alat kerja, alat utamanya itu adalah pisau. Atau enggak tukang tebang tadi. Itu yang emang dia butuh pisau yang spesifik. Oke. Pertanyaan lagi. Pekerjaan itu bisa enggak kita bilang sebagai sebuah seninya juga? Iya. Bisa juga kan. Berarti penyembeli bisa jadi adalah seorang seniman juga. Chef adalah seorang seniman juga bisa ya. Dalam hal itu. Menurut kalian berdua lah nih. Mana di situ yang akhirnya menjadi lebih nilainya lebih tinggi? Fungsinya kah? Atau penggunaannya kah? Fungsi? Efektivitasnya? Iya. I mean gini. Garapannya kah? Atau justru fungsinya? Ya itu berkelindan sih. Balik lagi. Garapannya. Ya kalau misalnya contoh. Soalnya tuse ya. Cuman kayak. Contoh kayak penebang bambu tadi. Gue enggak peduli bahannya. Gak capek. Betul. Itu yang penting tajam, kuat. Pas gue pake rontok giginya semua. Contohnya ya. Pada gompal lagi. Pada gompal. Kalau enggak rolling. Ya gue buang. Buang. Maksudnya. Ya itu kan garapan gitu. Termasukkan gitu. Ya kayak tadilah. Kenapa gue milik cutter. Karena sebenarnya emang didesain untuk diganti. Gitu loh. Pahamkan menurutnya kayak. Bodo amat. Gue mau di aspal kayak. Motong. Ya itu. Datakan yang aspal. Bodo amat. Karena butuh cepet. Jadi balik lagi sih. Kesana gitu. Membuat lo nyaman ya. Iya. Nah kalau Bang Iwan. Kalau gue lebih. Ya mungkin bahasanya agak beda. Ya gue lebih suka masalah. Ya efektivitas. Kalau misalnya. Ya kayak di lapangan. Gue lebih banyak. Motong kabel misalnya. Motong kabel ya. Gue lebih suka yang. Gampang di asah. Ya. Gampang di asah. Di situ. Salpan. Ya. D2 kan lebih tajam. Ini lebih tajam. Betul. Cuma ketika gue pake D2. Gue pulang kerja. Gue harus ngasah itu sejam. Atau satu jam setengah. Untuk gue kerja besok lagi. Gitu. Kalau itu gue gak asah. Udah besok gue gak bakal efektif kerjanya. Iya. Kayak gitu kan. Ketika gue pake Mora. Ya gue cukup bawa. Bawa yang. Diamond sharp tool itu kan. Udah. Kesek kesek kesek. Sudah. Udah gue bisa mandi. Gue bisa tidur. Gue bisa apa-apain gitu. Makanya terkait profesi. Kayak contoh mungkin ya. Gue gak tau gue gak nyembelih. Cuman mungkin kalau misalnya. Apa penyembelih. Mungkin butuh yang setajam dan sekeras. Mungkin karena. Ketika gue pake sekali. Ya gue bisa pake yang lain-lain. Untuk yang lain-lain juga. Kayak tadi. Kita lebih spesifik. Buat chef dan penyembelih ya. Dan mungkin boleh buat tukang tebang. Atau tukang kelapa. Lebih penting garapannya. Baik keindahan. Atau proper garapannya ya. Atau material yang dipake. Bisa jadi kayubur. Atau baja modern. Atau apa. Terus balik lagi mas itu. Itu berkelindan. Balik lagi berkelindan. Enggak. Yang lebih penting. Cuman jangan salah loh. Si penebang. Penebang pohon. Dia dirumahnya pasti punya gergaji yang istimewa. Pasti. Ya hampir dipastikan lah. Gue tiba-tiba gak yakin gitu. Hampir dipastikan dia mempunyai. Barang yang istimewa. Pamungkasnya. Pamungkasnya. Misalnya. Ketika. Gue disuruh sama siapa gitu. Ya. Apa enggak. Pasal gue. Gue nih. Gue nih. Mau nembang pohon. Yang nyuruh tuh. Misalnya kayak lu. Dit misalnya. Ya gue pasti motong. Ya udah. Yang alat kerja gue gitu. Cuma ketika gue mau motong di tempat. Siapa misalnya. Yang gue rasa istimewa. Misalnya di rumah. Game Uedit lah misalnya. Game Uedit. Gak hanya istimewa. Gak hanya fungsi. Ini juga gue harus nampilin. Ah kayaknya. Mantes nih. Pantesin nih. Gue pake itu disino. Toh juga kalau memang. Gue makanya gue cuma sekali disana gitu. Habis itu gue bersihin lagi. Gue simpen. Gitu. Itu biasanya. Hampir dipastikan orang punya. Jadi jangan salah kayak. Tukang jaga. Chef. Chef juga dulu. Apa sempet diomongin. Jangan lukir aja punya. Baca pabrikan doang. Dia juga punya. Damaskus gitu. Damaskus kayak gitu. Walaupun hanya buat show lah. Kalau dibilang. Damaskus itu gak. Kurang cocok. Kurang cocok untuk makanan. Cuma kan juga ada teknologi yang bisa. Menentupi Damaskus itu kan. Kayak apa kemarin. Tia. Coffee wash ya. Coffee wash ya. Kayak coffee wash itu. Mungkin. Cuma gak mungkin juga itu bisa dipakai berhari-hari. Iya. Pasti daya kotor. Nah. Paling kalau memang ada tamu istimewa. Atau seseorang yang diistimewakan oleh dia. Dia bakal pakai itu. Udah selesai yaudah. Jadi dia tahu lagi. Kenapa itu dipakai? Karena kan dia ada jiwanya disitu. Betul. Ada jiwanya disitu. Dia pakai itu karena ada jiwanya disitu juga. Dan kenapa dia gak pakai itu? Ya gak efektif. Ketika dia pakai itu buat tiap hari ya. Dia harus tiap hari ngejaga. Ngejaga itu. Tapi ketika itu dikhususkan. Berarti kan ada jiwanya dia juga. Betul. Dia persembahkan lah. Jadi. Jadi. Jadi sama juga kayak. Ya. Agak nyinggung sih. Cuma sama juga kayak. Kayak idul adha gitu. Kayak. Idul adha kan ibadah. Ibadah setahun. Tiga hari setahun lah. Tiga hari setahun. Tidak sekali ya? Kan ini tiga hari. Oh. Bisa. Bisa. Ya akhirnya. Ya disitulah lu menunjukkan keistimewaannya. Istimewaannya hari itu. Kenapa pakai baju rapi? Kenapa pakai apa? Karena kita ini ya seolah beribadah ya. Ya memang ibadah bukan seolah ini. Ya karena kita mengistimewakan lah. Karena kita mengistimewakan itu. Ya kayak kita begini ya. Ya udah begini aja. Cuma ketika kita menghadap. Ya bukannya kita buta. Apa bukannya kita buta sama jabatan. Ya seseorang yang kita hormatin lah. Entah itu siapa. Pejabat lah. Apa ustad atau kiari. Ya kita gak mungkin seperti ini. Kita pasti lebih. Atau guru lah ya. Ya kita lebih menjaga lah. Iya. Ya benar. Tapi itu juga balik lagi ke kemampuannya. Kemampuan sih orang itu. Ya kayak. Bukan berarti yang chef itu harus punya damaskus. Baru dia istimewa gitu. Ya balik lagi ke dianya. Ketika kemampuannya dia cukup disitu. Ya disitu. Iya makanya kan banyak penyesuaian gitu kan. Banyak penyesuaian. Itu. Parameternya banyak. Banyak parameter banyak. Itulah kenapa. Ya gue suka dunia pisau sendiri ya. Karena itu. Karena banyak parameter ada. Dan banyak yang gak lepas dari culture. Banyak yang gak lepas dari apa namanya. Itu. Hal-hal kesaharian yang bahkan gak lepas gitu. Dari culture. Berarti itu bukan sebagai one stop shop ya. Iya. Bukan sesuatu yang sifatnya berhenti pada saat itu aja. Iya. Tapi perjalanan yang selalu diiringi gitu. Dengan pengalaman. Iya. Diiringi. Terus-terusan pencarian sih ini kayaknya. Iya. Dan itu kan yang membuat dunia perpisauan itu menjadi tetap hidup. Iya. Bukan lagi hanya terkait dengan. Wah ini lebih bagus daripada itu. Gak begitu. Jadi. Ini lebih tentang bagaimana. Bagaimana. Orang itu mempergunakan perpanjangan tangannya. Iya. Dan juga dalam. Apa kaitannya dengan sekarang ini. Bagaimana orang menggunakan perpanjangan rasanya. Iya. Iya. Benar. Jadi gak. Gak. Ini lebih bagus daripada ini. Gue pake cutter. Untuk hal ini. Ini yang paling benar. Ini yang paling efektif. Gue gak bilang cutter lebih bagus daripada pisau. Betul. Betul. Karena gue pake cutter. Bukan berarti. Kan itu. Bukan berarti gue pake ini. Yang lain jelek. Enggak gitu. Jadi. Ada mindset yang dirubah. Bahwasannya. Bukan berarti tidak menghargai pisau. Tapi malah justru karena menghargai pisau. Iya. Jadi. Cuma juga ada. Ada yang. Ada yang. Ada yang. Salah. Bukan. Ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah juga di pandangan. Ada beberapa orang pandangan kayak gini. Kayak misalnya lo ngomong. Untuk hal ini udah gue benar pake cutter. Akhirnya. Dia menyimpulkan. Cutter lebih efektif daripada ini. Iya. Enggak gitu. Lebih bagus. Iya. Iya. Gitu juga kan. Iya. Menurut dia. Menurut dia. Ini udah paling efektif. Enggak. Dan ini permasalahannya kebiasaan orang. Balik lagi kan. Kebiasaan itu ada karena culture-nya. Ada karena apanya. Jadi. Ya kita gak bisa bilang ini lebih bagus daripada ini. Gitu. Gini Bang kalau cara pandang kayak gitu tuh namanya menafikan human interest tadi. Menafikan karya. Sisi karya dari sebuah pisau. Hanya sebuah produk gitu. Hanya sebagai tools. Dan kalau misalkan seperti itu caranya. Ya sorry to say ya. Kembalilah ke jaman batu. Iya kan. Kembalilah ke jaman batu. Di mana. Itu sama aja kita berpikir kayak manusia purba. Gitu loh. Apakah ya emang pisau itu tidak penting. Sudah. Iya. Iya kan gitu. Gak sepenting itu. Tidak sepenting itu. Tidak penting. Kayak gue bilang tadi. Ibu-ibu yang masak di dapur gitu. Tidak sepenting itu. Tidak sepenting itu. Lebih penting ayamnya. Iya maksudnya gitu. Gak bisa dibilang itu. Ini sih. Iya cuman. Ibu-ibu juga gak. Gak. Apa namanya. Maksud gue. Ya kelasnya udah. Seperti itu. Berhenti disitu ya. Berhenti disitu yang emang pisau sebagai. Anak aja gitu. Kenapa dulu itu apa. Seni ini tidak untuk lu. Seni itu tidak apa. Seni ini bukan buat lu. Barangkali segmen. Iya. Segmentasinya tuh. Jadi. Ya singkatnya sih ketika ada orang. Wah enggak. Ya sama kayak gitu. Ah enggak. Menurut gue cutter lebih. Lebih efektif. Sudah. Bisa kok gini. Oh yaudah. Iya. Ini bukan buat lu. Iya. 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 Perbincangan kita tadi selesai. Selesai. Jadi kayak yaudah. Lu industrial maksudnya. Lu industrial. Bukan di. Seninya. Ya kemarin. Mana ada yang ke rumah. Orang-orang sinangka. Dia juga nanya. Ada enggak. Golok yang ini. Golok yang. Yang. Yang gue pinta. Yang gue mau. Dia mau nyari golok-golok HS. Oh yaudah ada. Ada. Kalau lu mau ya. Nanti gue cariin. Begituin. Terus. Kenapa. Kenapa kok. Harus HS. Kenapa enggak. Enggak yang lain. Ya kalau menurut gue HS. Yang sesuai. Cuman kalau memang. Ternyata. Oh enggak HS gini gini. Yaudah. Itu bukan buat lu. Gue nyari kan. Gue bakal nyari yang sesuai dengan lu. Misalnya nanti kayak gitu. Ini bukan berarti gue HSnya jelek ya. Maksudnya yaudah lu. Segmennya gak pas. Segmennya disitu. Kalau misalnya. Gue sendiri sebagai orang yang suka. Ya gue HS mau. Si Ano mau. Si Ano mau. Maksudnya. Ya bahkan gue mau. Apalagi emang. Emang apa namanya. Emang itu. Pisau dibuat. Sama orang yang mengerti pisau. Gitu. Jadinya enggak. Apa namanya. Enggak cuman. Si itu lebih bagus ibadah si sana. Tapi itu bisa disimulkan enggak sih. Bahwa situ itu. Itu kaitannya dengan wawasan. Ya pasti. Iya kan. Iya benar. Benar. Nah ketika lu ngomong wawasan ada satu lagi nih. Segmen orang lagi. Yang dia ngomong. Gue mah terserah lu aja pak. Kalau bener lu cakep berarti cakep banget ya. Itu namanya memasrahkan. Itu meminjam wawasan orang. Ya satu sisi. Satu sisi. Ya. Ya menyenangkan buat kita. Menyenangkan maksudnya. Oh. Udah. Enggak ribet. Cuman satu sisi. Ya menyusahkan juga buat kita. Lu maunya kayak gimana. Lu sukanya seperti apa. Iya. Karena kan ya. Cuman balik lagi sih bang. Never ending apa ya. Itu kan. Journey. Journey. Jadi kayak. Itu. Balik lagi. Berarti kan itu bisa jadi sebuah awal dari pencarian. Jadi ya gak masalah sih. Nih coba ini. Coba ini. Coba ini. Jadi ya. Ya balik lagi pencarian. Itu gak masalah. Kayak tadi. Gue ceritanya lagi mau badmintonan. Nane ceritanya. Tadi gue nelfonin kakak Ivar gue. Ya. Singkatnya sih. Yang digaris bawahnya adalah. Gue pernah beli rakyat 1,7. Dan itu gak enak. Gue lebih cocok dengan rakyat yang 400 ribu. Kayak gitu. Oke. Apa artinya. Seni lu berarti gak itu kan. Seni lu gak. Gak nyampe berarti. Bukan. Balik lagi ke. Lu cocok gak dengan itu. Apalagi kan kayak sekarang. Ya kayak Irvan lah. Gus Irvan. Gus Irvan. Gus Irvan. Anaknya Keku Yudin. Itu ketika lu kasih golok HS. Gak cocok dia. Kenapa? Kekenten kan. Dia maunya tuh golok itu tuh yang. Ude. Berat. Kayak gitu. Cantep. Nah itulah yang uniknya di dunia pisau. Iya. Gak makin high art. Makin enak. Enggak. Karena itu udah berkaitan sama. Kenyamanan tadi. Human interest tadi. Kalau misalkan gak nyaman ya. Hilang semuanya itu. Iya. Hilang semua yang ada di. Apa atribut yang ada di golok itu hilang. Semuanya. Jadi. Disitu juga kita mesti. Ada pandangan yang penting ya. Bahwasannya. Tidak. Cuman seninya aja. Tidak cuman rasanya saja. Tapi juga. Terkait dengan fungsi. Dan balik lagi. Dalam hal ini. Ternyata. Keutamaannya itu ada di. Humannya. Baik dari pengguna. Maupun dari pembuatnya. Iya. Iya benar. Iya kan. Kecocokan dia. Kecocokan antara pengguna dan pembuat. Ya itulah. Kayak. Ya kayak. Ya senil lah. Tunggu nih. Ada pertanyaan gak? Gak ada. Aman ya? Aman. Aman. Tunggu nih.